Assalamualaikum Sobat Grill ya. Mengagumi kecantikan muslim bermata biru keturunan Portugis yang hidup di Aceh tidak terlepas dari sejarah yang panjang. Suku asli di Nusantara tidak memiliki mata biru yang indah justru umumnya memiliki mata yang berwarna coklat gelap atau hitam. Mata biru hanya didapatkan dari mereka yang merupakan peranakan orang Eropa. Layaknya artis yang menghiasi layar kaca ternyata ada di Aceh. Beberapa gadis muslim di Aceh memiliki mata biru kecoklatan dan juga memiliki rambut pirang. Konon mereka adalah keturunan orang Portugis yang dahulu pernah singgah di Aceh. Kisah si mata biru dari Aceh yang memiliki kecantikan luar biasa dan alami. Asal-muasalnya mata biru dari Aceh ini bahwa keturunan bermata biru ini berasal dari penjajahan bangsa Portugis di Aceh pada awal abad ke-16 saat bangsa itu akan mencari rempah ke Nusantara. Mereka masuk ke Aceh dan akhirnya menetap dan beberapa pria dari pasukan itu menikah dengan gadis Aceh dengan syarat harus memeluk agama Islam. Dari sinilah para pria dari Portugis menikah dan menghasilkan banyak keturunan. Lokasi bule yang tinggal sebagian besar penduduk dengan ciri-ciri bermata coklat kebiruan kulit putih dan rambut pirang ada di Kecamatan Lamo, Kabupaten Aceh, Jaya. Mereka tersebar di beberapa desa di mana desa-desa ini terletak di pesisir barat Aceh dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Saat Aceh diterjang tsunami di akhir 2004 silam banyak dari mereka menjadi korban baik hilang maupun meninggal dunia. Yang hingga saat ini sedikit dari keturunan bule ini yang tersisa di mana diperkirakan tinggal 40% saja dan saat ini mereka memilih belibar ke wilayah yang lebih dalam. Meskipun ada sebagian memilih hidup di wilayah perkotaan. Demikian Sobat, terima kasih. Wassalam